Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya anak-anak sehat selalu ya Anak-anak hari ini Bumaya akan membagikan Kisah tentang Nabi Muhammad dan kucing kesayangannya Nabi Muhammad itu menyayangi binatang loh Karena Allah juga memerintahkan kita Untuk menyayangi semua makhluk Allah Ada hadisnya loh Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama Al-Kisah Nabi Muhammad memiliki kucing kesayangan Bernama Muzah Suatu hari ketika Nabi ingin mengambil jubah Beliau mendapati Muzah Sedang tertidur pulas di atas jubahnya Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muzah Muzah kucing kesayanganku tetaplah tertidur ya Ketika kembali ke rumah Muzah sudah terbangun Dan menunduk sujud kepada Nabi Sebagai balasan Nabi menyatakan Kasih sayangnya Dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu Nabi sangat sayang sekali kepada Muzah Bahkan Nabi selalu menggendong memangkunya Ketika menerima tamu Nabi sangat suka sekali dengan kucing Muzah Karena setiap mendengar azan Muzah selalu mengeong Seolah-olah Dia menjawab azan itu Nabi berpesan Kepada para sahabatnya Untuk menyayangi kucing peliharaannya itu Layaknya menyayangi keluarganya sendiri Allah dan Nabi tidak suka loh Dengan orang-orang yang menyakiti kucing Ada sebuah kisah Ada seorang wanita Yang tidak masuk surga Kira-kira anak-anak tahu tidak Karena apa? Karena Wanita itu Tidak mau memberi makan kucing peliharaannya Tapi Dia juga tidak membiarkan kucing itu Mencari makan sendiri Bayangkan Betapa sedih dan laparnya Kucing itu Tidak dikasih makan Dan Tidak dapat mencari makan pula Perbuatan seperti itu Termasuk menyakiti binatang Itulah kenapa Wanita tadi Tidak masuk surga Begitulah cerita Kucing kesayangan Nabi Muhammad Muza Nabi Muhammad itu Sangat menyayangi makhluk Allah loh Entah itu tumbuhan Hewan Apalagi manusia Karena Allah Memerintahkan kita Untuk menyayangi makhluknya Nabi Muhammad Sangat penyayang dan lembut Mari kita contoh sifatnya Sekian dari Bumaya Tetap di rumah Tetap sehat Bersama ayah bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.